Pembuatan Peserta Didik Baru Untuk bisa mengambil nomor antrian, ratusan calon siswa beserta orang tuanya sudah memadati pintu masuk halaman sekolah sejak pukul 7 pagi. Menurut Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, M. Hudawi, di tahun ajaran 2018-2019 ini pihaknya menerima 512 siswa dari 6 jurusan. Sementara untuk proses penerimaan tidak melalui zonasi, namun pihak sekolah lebih memprioritaskan calon siswa baru yang berada di lingkungan sekolah. Jadi untuk SMK mungkin berbeda dengan SMA ya, jadi kalau SMK itu ada sistem istilahnya itu zonasi lingkungan. Kalau SMK ini boleh dari mana saja, gak ada masalah tergantung bakat dan minatnya. Hanya saja bagi masyarakat pendaftar yang berada di lingkungan sekolah, kemudian jurusan yang mereka inginkan itu ada, bakatnya juga ada, itu kita prioritaskan. Ia menambahkan pendaftaran calon peserta didik baru ini akan dilakukan secara online, namun apabila dalam perjalanan ada kendala, maka pihaknya akan memberikan kebijakan tersendiri dalam menyingkapi hal tersebut. Ia menjelaskan prosedur pendaftarannya adalah para calon siswa harus login di website Dinas Pendidikan Kepri sebelum melakukan pendaftaran ulang ke website intern sekolah. Ia berpesan bagi para calon siswa atau masyarakat yang kurang mengerti, pihak sekolah menyediakan jasa untuk panduan tentang tata cara mendaftar yang berada di pintu masuk SMK Negeri 1 Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.